Selamat datang di praktikum algoritma pemrograman modul 10 tentang searching Sesuai namanya searching itu adalah pencarian gitu ya Jadi seandainya kita ada kumpulan data banyak gitu Isinya beda-beda mungkin ada yang duplikat mungkin enggak gitu ya Bisa dalam array kita mau cari satu data tertentu di dalam banyak data itu gitu ya Bagaimana caranya gitu kan Secara umum searching itu biasanya yang paling sering Dalam kasus ini di modul ini ada dua jenis yaitu Searching biasa sequential sesuai namanya dia bakal nyari satu-satu dari ujung kiri data sampai ke ujung kanan gitu Kalau ketemu berhenti kalau misalnya sampai habis datanya belum ketemu juga ya Artinya enggak ketemu gitu ya Itu namanya sequential search Yang kedua ada yang namanya binary search Binary search itu dia bekerja lebih efisien daripada sequential karena dia gak harus nyari satu-satu gitu loh Cara kerjanya itu dia pertama Downsetnya yang pertama dia harus datanya itu harus terurut semuanya gitu ya Entah itu membesar atau mengecil gitu ya Intinya datanya harus terurut semuanya baru kita bisa pakai binary search Jadi binary search itu bakal ngebagi dua gitu Kira-kira yang mau dicari itu kira-kira ada di setengah pertama atau di setengah kedua gitu Dari datanya dibagi dua gitu kan Terus ada yang kiri dan kanan gitu Datanya itu ada di kiri kah apa di kanan kah gitu kan Karena udah berurut kan gitu Kalau misalnya ternyata dia itu lebih kecil dari setengahnya yang pertama berarti harusnya kita cuma cari setengahnya itu aja gitu Setengah pertama aja setengah kedua gak usah dipikirin gitu ya Nah jadi harusnya dia bisa dua kali lebih cepat daripada sequential search base gitu ya Soalnya setengahnya dibuang gitu ya Oke lebih kurang begitu pengantarnya Soal pertama ada yang namanya intersection gitu ya Jadi di intersection ini sesuai namanya kita mau cari irisan dari dua buah himpunan gitu ya Inputan itu ada dua ya Melambangkan dua himpunan tersebut gitu ya Baris pertama himpunan pertama, baris kedua himpunan kedua Himpunannya ada Ya himpunan itu isinya inline integer semua gitu ya Nah Nah masuk setiap baris inputannya itu Dia bakal Berarti ada dua himpunan, dua array berarti ya Array of integer gitu kan Nah setiap barisnya itu, setiap himpunan itu bakal minta integer terus Sampai ada angka yang duplikat Kayak disini yang 64 udah ada Scan 64 berhenti gitu ya Kayak baru lanjut ke himpunan kedua Nah himpunan kedua disini ada 28 unsur dua kali baru berhenti gitu ya Oke langsung kita coba bikin Disini udah aku bikin struktur program utamanya Disini kita ikutin ini ya Oke Jadi ada pertama yang namanya function exist gitu ya Mengembalikan true Apabila file ada di dalam t Oke Jadi Ada array t T itu banyak datanya adalah integer gitu kan T ini kan set Set itu array ini gitu kan Index maksimalnya itu 2022 Tapi kan belum tentu keisi semua gitu kan Jadi kayak Misalnya datanya cuma ada 5 Kita gak perlu ngecek 1 sampai 222 gitu kan Cukup sebanyak datanya aja Makanya disini design datanya itu adalah sebanyak n gitu ya Nah kita mau cari file ini Ada gak di dalam t gitu Kalau ada true Kalau enggak false gitu ya Oke yang paling sederhana ya Pakai sequential search Kita pakai sequential search gitu kan Nyari dari ujung kiri ke ujung kanan Dari ujung kiri berarti kan dari index 0 gitu ya Keluar i Aduh Keluar i Int 0 gitu kan Nah kita mau cari dia selama apa Selama Datanya belum habis dong ya kan Selama dia belum habis Selama dia belum habis Berarti tandanya apa Selama i nya kurang dari n Jelas gitu kan Selama dia belum habis Dan apa Kondisi berhenti nya itu apa Kita mau cari terus sampai apa gitu kan Selama apa Selama datanya belum habis dan Belum ketemu dong gitu kan Found misalnya Ada found Far Found itu bolehan Bolehan buat penanda Dia udah ketemu apa Belum sih kan gitu Kalau baru mulai tentu aja false gitu kan Selama dia Datanya belum habis Dan belum ketemu gitu kan Makanya not found gitu ya Biar tadi yang false jadi true Selama dia belum habis dan belum ketemu Kita ngapain Found nya ini kita update gitu Kita cek found nya sekarang Gini gini Kita cek data yang sekarang Berarti kan data sekarang itu gimana Data ke T ke I gitu kan Data sekarang itu sama gak dengan data yang dicari Yang dicari itu apa Val Nah gini Nah kalau misalnya sama gitu Kalau misalnya data sekarang sama dengan data dicari gitu Yang dicari berarti Found nya harusnya sekarang Jadi true gitu loh Paham ya Terus disini ada I++ gitu Jadi seandainya Kalau found nya ini Kalau misalnya datanya sama Berarti kan dia masuk kesini Found nya jadi true gitu I nya nambah satu udah kelar berhenti gitu ya Karena walaupun disini Disininya dia masih true gitu Datanya belum habis Tapi kan found nya disini udah jadi true Kalau not found berarti kan not true Jadi false berhenti gitu ya Nah Seandainya dia gak masuk kesini Found nya bakal tetap false Dan I nya nambah satu Terus gitu Terus gitu kan Sampai ternyata kalau misalnya Sampai datanya habis pun Belum masuk kesini juga Artinya I nya bakal lebih dari N Dan dia berhenti Artinya found nya tetap false Gak ketemu gitu ya Nah tapi ini sebenarnya bisa kita persingkat Kayak Jadi kayak gini aja Found sama dengan T ke I Sama dengan Val Udah Jadi kita gak perlu ini Jadi Ini kan perbandingan gitu ya Ekspresi Kita ngebandingin T index ke I sama gak dengan val Kalau sama ya true Kalau gak ya false gitu ya Disininya dalam found Karena found nya ini boolean Jadi dia bisa nampung Ekspresi ini kayak gitu ya Oke Ketika udah kelar Tinggal di return aja sih Found nya gitu ya Kalau misalnya found nya ketemu disini Ya true Kalau gak ya Dia tetap false dari awal Gitu ya Oke Exist nya kelar Input set Nah input set ini Buat nge-scan ya Oke Ini buat nge-scan Himpunan nya itu Nge-scan Ini Ini Berarti kan dia mau nge-scan terus Sampai Gimana ya Jadi ada Ada T Kita mau nge-scan Dan disimpan ke dalam T ini T itu banyak datanya adalah N Tentu aja Waktu baru mulai N nya itu adalah 0 Langsung aja bikin Terus Kita mau nge-scan Sesuatu kan Integer Karena lah itu Bilang Bilangan Nah oke Nah abis itu Kita mau nge-scan Nge-scan integer Terus Disimpan ke dalam T Nah tapi Kita gak Ingat ya Kalau misalnya mau nambahin sesuatu ke dalam array itu Pikirin dulu Array nya Masih ada slot nya gak Udah penuh apa belum Kan gitu Kalau belum ya Kalau misalnya udah penuh ya gak bisa Kita harus pikirin kondisi-kondisi Ketika array itu boleh diisi itu apa Nah dalam kasus ini Dia boleh diisi kalau Belum penuh dan Belum ada data yang duplikat Kalau misalnya kayak 64 64 kalau dia udah ada disini Kita gak boleh masukkan ke dalam Jadi Makanya disini kita pake for Kemudian nge-check Pertama Masih ada slot nya Masih ada sisa gak Dia kurang dari 22 Gitu ya Oke Dan kedua Kalau dia Si bilangan ini Belum ada di dalam array T ini Gimana cara kita tau Oh kita udah punya function exist disini Exist ini Kita bisa pake aja langsung Misalnya kayak gini Exist Kita mau cari Di array apa Array T T ini isinya berapa Sesuain aja sama parameternya T ini isinya berapa N gitu kan Yang mau dicari apa Yang mau dicari adalah si bilangan Jadi kita mau cari bilangan ini Ada gak di dalam array T ini Gitu Kalau misalnya dia Ada ya True Kalau gak ya false Kan gitu Kan kita mau Kalau gak ada kan Kalau gak ada berarti disini Dikasih Not Gitu ya Nah kalau dia Masih ada slot dan Gak ada Belum ada di dalam array ini Baru kita boleh masuk ke dalam Masuk ke dalam itu ngapain Kita insert ke dalam si array nya Sama dengan Bilangan Nah gitu Nah karena kita udah Mengisi sesuatu ke dalam si T Si array ke T Artinya si N nya harus N nya harus nomor 1 Berikutnya tinggal kita ulangin Scam nya kayak gini Supaya bisa naik lagi ke atas Gitu ya Oke Udah kelar harusnya Kita lanjut Find intersection Oke Ini buat nyari irisannya Jadi ada T1 dan T2 Nah T1 itu Isinya sebanyak N T2 isinya sebanyak M Nah kita disediain T3 sama H Buat nampung Himpunan T3 ini adalah himpunan Untuk yang menampung Irisan Nilai mana aja yang beririsan Di antara T1 dan T2 Banyak dari isi T3 itu adalah H Oke Berarti kita mau cari irisan Dari T1 dan T2 Berarti kan otomatis Katakanlah T1 itu 1 2 3 4 5 Terus T2 itu 6 7 8 1 2 Berarti kan yang beririsan Cara kita taunya gimana Berarti kita harus Kita Pilih dulu Mau For Kan kita harus ngecek Satu-satu ya Dari sini Misalnya satu dulu Nah kita Misalnya sekarang ada disini Terus kita harus ngecek Satu ini ada gak Diantar ini semua kan gitu 1 1 6 Sama gak Nggak 1 7 Sama gak Nggak 1 8 Sama gak Nggak 1 1 Oh sama Oke Intersection kan gitu Berarti kita harus ngecek ini Semuanya Satu-satu 4 Terus kita mau ngecek lagi Satu-satu ini semuanya 4 Berarti ini 4 dalam 4 Jadi kita harus ngecek Ini satu-satu Berarti kan 4 T1 nya kita 4 Nah setiap kali kita Di dalam sini Kita 4 lagi Ngecek ini semua Nah Berarti ini 4 dalam 4 Itu kata kunci Paling luar jelas Ada 4 Misalnya kita Cari dari T1 dulu Berarti kan 4 nya Sebanyak sih T1 T1 adalah Sebanyak N 4 I Kurang dari N Terus Kita sebenarnya disini Harus 4 lagi Buat kita ngecek Sekarang T1 yang ke sekarang Kan kita pake T1 ya Nah T1 yang sekarang Ke I ini Ada gak Di dalam T2 Kan gitu Harusnya sebenarnya Kita harus 4 lagi Sebanyak T2 Tapi disini Kita udah punya Function exist Yang di dalamnya Udah ada 4 lagi Jadi kita gak perlu Bikin 4 lagi Kita bisa Manfaatkan Function exist Ini aja sebenarnya Jadi kita disini Bisa Exist Nah kita mau cari apa Kita mau cari Ke T1 Index saat ini Gini Kan tadi aku gini ya T1 Index ke saat ini Ke I Ada gak Di dalam T2 Yaudah Kita pake aja Function exist Kita mau cari Dimana Di T2 T2 itu Indexnya ada berapa Yang berisi Ada M Yang mau dicari Apa Ini Gitu ya Nah jadi exist ini Di dalamnya udah ada For Jadi sama aja Kayak for Dalam for Cuma kita pake exist Disini Kalau ada Kalau T1 Ke sekarang Ke index saat ini Ada di dalam T2 Artinya kan dia irisan Kalau dia irisan Berarti kita harus Masukinnya ke dalam T3 ini Ya udah Kita masukin aja T3 Ke Index T3 itu Yang mana Yang H Ini H Ketama dengan Index ke T1 Kayak index sekarang T sekarang berarti Ke I Nah karena Ingat Lagi-lagi Karena T3 nya Udah ke isi Artinya Index Yang berisi Si T3 itu Si H Harus kita tambah 1 Supaya nanti Data berikutnya Gak ketimpa Terus disini ada C++ Eko J I Nah gitu Ini kan For I Kurang dari N Gitu kan Ya kalau Dia Masuk ke dalam Kalau enggak Berarti kan kita harus Maju ke index berikutnya Disini I++ Oke Udah harusnya Prinset Ini Paling gampang Ini cuman Buat ngeprint aja Ada Aray T Sebanyak N Kita mau print Isinya For aja For Kurang dari N Iya Di print Horizontal Dispisah spasi Berarti print biasa Si T ke I Terus Kasih spasi Udah Udah Namain programnya Oh ini udah Tidak kita kopas Coba ya Oke Jadi ya Pertama kita Kerjain fungsi Prosedur yang harus Dikerjain Yang harus ada Exist Kita mau cari File ada enggak Di dalam T T itu Indexnya sebanyak N Yang udah keisi Yaudah kita for aja Dari Kita harus Ngecek Satu-satu kan Selama Selama datanya Belum habis Dan Belum ketemu Yaudah Belum habis itu Kurang dari N Belum ketemu Ya Belum ketemu False Selama dia belum ketemu Kita Cek satu-satu Cara ngeceknya apa Kita cek T Index saat ini Sama enggak dengan File Dengan yang dicari Kalau sama ya True Kalau enggak ya False Terus Sandainya Sandainya tiba-tiba Dia false Artinya kita harus Maju ke index berikutnya I nya tambah 1 Udah di return Terus input set Ini buat Ngescan 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 sesuatu Katakanlah bil Dan disimpan Kedalam T T ini boleh disimpan Boleh diisi Kalau Indexnya yang pertama Masih ada Masih kurang dari 22 Dan Nilai yang discan itu Sibilangan itu Belum ada Di dalam T Kita bisa pakai Function exist yang udah Di atas Nah bil ini ada enggak Di dalam T Kalau enggak Kalau enggak Kalau dia not Kalau enggak ada Baru masuk ke dalam Masuk ke dalam Kita ngapain Kita isi dia ke dalam T Kalau udah disi N nya tambah 1 Terus scan ulang Supaya Terus-terusan Find intersection Berarti kita harus For Misalnya dari T1 T1 terhadap T2 Yaudah Kita for Dari I ke N Nah kalau T1 Index saat ini Ke I Ada di dalam T2 Kita bisa pakai Function exist Berarti Artinya dia intersection Karena ada intersection Berarti T3 Harus kita isi Dengan indeks Ke T1 Yaudah T3 Ke H Indeks saat ini Ke si H Kita isi dengan T1 Indeks ke I Karena udah disi H nya tambah 1 Terus I++ Supaya maju Ke indeks berikutnya Seterusnya Print set Biasa nge-print For I sampai N Print Terus main program Tengok dikopas Oke Lanjut ke nomor 2 Oke Jadi di nomor 2 ini Judulnya Pilkade Nah program ini Buat Coding gitu Jadi ada 20 calon Dari 1 sampai 20 Kita mau cari tau Si calon-calon itu Semuanya Dipilih berapa kali Jadi inputannya itu Ya Orang gitu kan Code yang masuk itu Berapa gitu kan Buat siapa Dari 1 sampai 20 Inputannya kan integer Code nya integer Tapi Yang valid itu Hanya 1 sampai 20 Di luar itu Nggak valid gitu ya Suaranya nggak sah gitu ya Nah Kalau udah kelar Inputnya itu Bakal berhenti Kalau ketemu 0 gitu kan Kalau misalnya udah 0 Dia bakal Keluarin Total yang masuk Sah nggak sah itu berapa Terus Sahnya doang berapa Terus Per calon gitu Jadi Calon 1 itu Dipilih berapa kali Voto yang masuk berapa Dua berapa gitu ya Seterusnya sampai 20 Nah jadi Dikerjain pakai array gitu ya Jadi Kita bikin array of integer Sebanyak 20 index gitu ya Jadi Calon 1 itu bakal Disimpan di index ke 0 gitu ya Jadi index ke 0 itu Buat calon 1 Index ke 1 Buat calon Kedua gitu ya Nah Isi dari arraynya itu Integer Jadi misalnya Index ke 0 Berarti kan itu index untuk Calon 1 kan gitu Nah index ke 0 itu Isinya integer lagi Integer itu adalah Votingan yang masuk Buat si Calon ke 1 itu Ada berapa gitu Seandainya index ke 1 Index ke 0 itu Isinya 5 Berarti calon pertama Default 5 kali gitu ya Oke Langsung kita Coba Build Gak ada Pada Formatnya Gak ada T Langsung aja kita buat Package min In Rantai 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 Min Oke Jadi kan kita mau Langkah pertama Yang paling simple Kita nge-scan Scan terus Sampai ketemu 0 Baru berhenti kan Rantai Dot Scan Votnya Nah selama Votnya ini Gak 0 Gak 0 Ya Scan ulang Itu simple Nah Par Vot Inti Oke Nah Seandainya Votnya itu Bukan 0 Artinya Berarti sekarang ada Kita kan mau cari 2 Yang paling Misalnya kita pikirin ini dulu Suara masuk Dan suara sah Total Total masuk Total sah Berarti kita punya Butuh sesuatu Buat menghitung Masuk Total masuk Terus sah Inti juga Bisa digabung aja sih Oke Gini ya Nah Kalau misalnya Ini kan di vote disini Di scan vote nya Kalau misalnya ternyata Dia gak 0 Harusnya masuk kan gitu Sebelum kita scan ulang Harusnya berarti Suara masuknya itu Harus kita tambah 1 Oke Masuknya udah gini doang kan Kita coba pikirin suara sah Suara sah itu adalah Suara yang valid Suara yang valid adalah Suara yang Dia Di antara 1 sampai 20 Berarti kalau Kita harus cek dulu kan Votnya di antara 1 Votnya lebih dari Sama dengan 1 Dan Votnya itu Kurang dari Sama dengan 20 Nah kalau dia di antara 1 sampai 20 Artinya dia Sah gitu kan Sahnya itu sama 1 Oke Nah berikutnya Berarti kita udah punya masuk Kita bikin aja lah dulu Vot Finland Suara Masuk Masuk Vot Vot Greenline Suara Sah Sah gitu ya Sampai sini dulu 18 Oke Bener ya Ini Dikas Nah sekarang Suara masuk Suara sahnya Sudah kita pikirin ini Berarti kan ini Sama aja Suara 1 Ini 1 kenapa Karena disini Cuma ada 1 kali Yang dimuncul Yang di scan Disini 2 Yang 1 Berarti disini ada 2 Ya 2 Angka 2 Cuma 1 kali Muncul disini Discan Itu terus sampai 20 Jadi gimana caranya Berarti kan Kita harus tahu Berarti kalau misalnya Setiap kali ada suara Yang sah Karena kan Kalau Ya Kalau gak sah Ngapain Apa yang mau dihitung Karena kan calonnya Mana ada 20 Berarti kalau Berarti kita mau Kita bisa Masukin dia adalah Ke arraynya itu Ya kita belum punya array Berarti kita harus Menyediain array Sebanyak 20 Calon Calon itu Ya 20 Isinya apa Int Jadi Index 0 sampai 19 0 itu buat Calon 1 1 itu buat calon 2 Isinya integer Buat Nampung Vote yang masuk Buat dia Nah berarti kan Kalau misalnya Vote nya diantara 1 sampai 20 Berarti si vote Itu Berarti kan Vote nya harus kita tambah 1 Berarti kan calon Calon vote Misalnya calon ke 5 Vote nya ini 5 Calon ke 5 Tapi kan kalau misalnya Dia diindex Array Karena index nya Array nya mulai dari 0 Berarti kan harusnya Calon ke 5 itu Dia disimpan di Index ke 4 Berarti disini Kita kasih min 1 Nah Calon vote min 1 Kita isi apa Ya isi dirinya sendiri Ditambah 1 Jadi yang tadinya dia Baru mulai kan 0 Karena belum ada yang milih dia Supaya jadi 1 gimana Dia ditambah 1 Kalau misalnya nanti Di scan berikutnya Ada lagi Dia lagi Si vote itu lagi Nah karena kita bikin kayak gini Plus 1 1 itu Yang tadinya 1 1 ditambah 1 Jadi 2 Harusnya udah kelar Nah karena ini udah Berarti kita tinggal bikin kayak gini Nah gini kan kita mau 4 Ini kan 1 sampai 19 1 sampai 20 Dikeluarin semua gitu Tapi Yang ada aja gitu Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kan di skip Karena disini gak ada yang milih Gak ada yang ngevote Jadi gak perlu di print Simpelnya kita print aja dulu semuanya Misalnya kayak gini Dari 0 sampai Banyak array nya berapa 20 kan gitu Kita print satu-satu Print Si calonnya itu Index keberapa Indeks saat ini Berarti kan si i Tapi kalau keluar Misalnya i kan beri 0 0 itu buat calon pertama Gak bisa kita print i doang Nanti keluarnya 0 Jadi 1 I tambah 1 Terus kasih titik 2 Nah Vote buat si i itu berapa Isinya kan Isinya berarti T Eh T Habisnya Calon ke i gitu ya Oke Coba Nah keluar semua Karena belum Nah Kita mau Yang Yang ada isinya aja Yang dikeluarin yang gak 0 Sebelum di print Kita if aja Nah kalau isinya itu Lebih dari 0 Baru kita Aduh Bentar ya Nah gini If If apa If kalau Isi dari calon itu Adalah Lebih dari 0 Oke jadi Simple ya Yang pertama Yang kali simple Kita kerjain ya Scan dulu vote nya gitu kan Selama vote nya bukan 0 Ulangin terus gitu Scan terus Kalau misalnya Dia bukan 0 Artinya adalah Ada suara masuk gitu kan Masuknya tambah 1 gitu kan Nah berikutnya kita harus Ngecek Sah apa enggak gitu kan Nah sah itu kalau dia Lebih dari sama dengan 1 Dan kurang dari sama dengan 20 gitu kan Kalau dia Di antara range gitu Berarti dia sah Tambah 1 Dan kalau dia sah Berarti kita harus Tambah vote nya dia gitu kan Vote Vote sekarang itu kan Misalnya vote 5 Tapi dia di index ke 4 kan gitu Makanya vote ke min 1 itu Vote min 1 di calon itu Kita isi dengan vote Min 1 di calon itu Ditambah 1 gitu ya Dirinya sendiri ditambah 1 gitu ya Oke Terus di scan ulang Supaya ngulang terus Ini udah tinggal di print aja sisanya Oke Lanjut ke nomor 3 Oke Di nomor 3 ini Sebenernya gak jauh beda Sama nomor 1 ya Cari sesuatu gitu Cuman agak Ini buah-ubah dikit lah Oke Judulnya Tidak ada gitu ya Tidak ada Bentar Ada Oh dia Kita ikutin aja Oke Jadi program ini Inputannya itu pertama Baris per Dua baris Baris pertama itu ada Integer gitu ya N dan K Nah N ini Si N Berarti kan 12 ini N gitu Buat menandain Baris berikutnya itu Mau Ngescan berapa integer Berarti ini 12 integer gitu kan Si Yang ini Si K ini kan N dan K K ini adalah nilai yang mau dicari Jadi Di antara 12 integer Di baris kedua ini Kita mau cari 5, 3, 4 gitu ya Nah Kalau misalnya 5, 3, 4 itu gak ada Ya keluarin pesan tidak ada gitu ya Kalau misalnya ada Kita mau keluarin Dia diindeks keberapa gitu ya Posisi keberapa Kayak ini kan 1 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Simulasi dari 0 ya Index array 0, 1, 2, 3 Ini disininya berhentinya 8 gitu ya Jadi kita buat Bukan mengeluarin Pesan ketemu apa enggak gitu Tapi kalau gak ketemu gak ada Kalau ketemu Indexnya keberapa gitu ya Oke Sini udah ada Fungsi prosedur yang harus dikerjain Isi array Terdipinisi integer n Ada n integer gitu kan Kita mau Ngescan Array Arraynya ini disini Parable global Jadi gak perlu di parameter gitu ya Ya berarti kita harus Ngescan Dari Dari 0 Arraynya kan dari 0 gitu kan Berarti Dari 0 sampai N N kurang dari N Oke Bisa sama aja sih sebenernya Yaudah Nah jari ini kita mau Force banyak N Yaudah kayak gini kan gitu Nah setiap kali For kita ngapain Kita ngescan Scan biasa Supaya Horizontal Misalnya namanya Oh iya ini Ingat Ingat variable Misalnya aku bikin disini ZXC Berarti kita harus bikin Variable ZXC dulu kan Itu baru ngescan Belum disimpan ke dalam Array data Array data Sekarang indeks keberapa Ke I Gitu kan Diisi sama ZXC Tapi ini sebenernya kita persingkat Bisa kita persingkat Kayak Gini doang kan Nah jadi Kalau kita tahu Yang mau Discreen ini Bakal dimasukin Dalam data ini Yang langsung aja Kayak gini Jadi yang discreen itu Langsung masuk Nanti gitu ya Oke I++ gak perlu Karena udah ada disini Model 4 nya gitu ya Oke Nah posisi Oke Buat nyari gitu kan Jadi ada K Kita mau cari K Ini ada gak Di dalam data gitu kan Data ini udah berisi Sebanyak N Berarti kita cuman Butuh 4 Sampai N doang Ya kita Bentar Kalau pencarian itu Bikin Sequential search ya Kita bikin 4 bias aja Yang Gini Kita mau cari Dari ujung kiri Ke ujung kanan Ujung kiri berarti Dari index ke 0 kan gitu Nah kita mau cari Selama datanya masih ada Selama datanya masih ada Berarti selama I kurang dari N kan gitu Dan Belum ketemu Belum ketemu itu adalah Datanya Data yang ke sekarang Kita bisa bikin Variable Found Misalnya Aku langsung aja Data yang sekarang Sama gak dengan Data yang dicari Kan gitu Nah gini Sama gak dengan Data yang dicari Data sekarang Sama gak Dicari Tapi kita mau Kalau dia Ini kan kita mau ngecek Kalau belum sama Selama dia Datanya belum habis Dan belum sama Belum ketemu Baru kita masuk ke Index berikutnya Jadi seandainya Datanya Datanya udah ketemu Ini sama nih Berarti kan ini false Udah berhenti Indexnya gak nambah lagi Tapi seandainya Datanya belum habis Dan datanya belum ketemu Kita harus maju Ke index berikutnya Yaudah Tinggal cek aja Kalau i-nya kurang dari n Berarti dia Ketemu Maksudnya Kenapa gitu Karena Kalau misalnya N-nya 5 Berarti Datanya itu bakal Gak mungkin lebih dari 5 Jelas Kalau dia lebih dari 5 Yang dicari itu Gak mungkin lebih dari 5 Kalau Kalau mau lebih dari 5 Maksudnya kan I-nya kan dari 0 Jadi 1 Jadi 2 Jadi 3 Kalau misalnya yang disari itu 3 Ya berhenti Kalau misalnya ternyata I-nya jadi sampai 6 Sementara datanya Cuman ada 5 Artinya dia gak ketemu Kalau dia kurang dari n Dia ketemu Kalau enggak Return 1 Kalau dia ketemu Return indexnya Si i Kalau enggak Min 1 Terus ini Main program Main program Buatlah Membaca baris pertama Input Berarti kan ini Ini N sama K Yaudah For N K Gitu kan Terus Kita mau scan N-nya Sama K-nya Berikutnya kita mau Scan Sebanyak N For I sampai N Scan terus Soalnya Nama Soalnya di Eh Gak perlu ya Kita mau ngisi array Kita bisa pakai ini kan Isi array Udah ada disini Kita pakai aja Isi array Sebanyak apa Sebanyak N Oke Abis Abis array-nya diisi Kita cari Print hasil Kita mau Kalau dia ketemu Tidak ada Kalau enggak Kalau ketemu Dia di next Berapa Buat nyari Dia ketemu Apangkatnya Kita udah punya Posisi Disini kan Posisi N K Tapi dia Fungsi Jadi harus disimpen Misalnya Disimpen Misalnya di Hasil Ya udah Kalau hasilnya Min 1 Artinya kan Nggak ketemu Kalau ketemu Kita mau ngapain Kita Keluarin tulisan Print line Tidak Ada Kalau else Artinya ketemu Kalau ketemu Berarti kita Keluarin Indexnya Indexnya adalah Si Hasil itu sendiri Coba Kita kerjain Fungsi Procedure Isi area Buat nge-scan Area Ada n Kita mau Isi Data ini N kali Udah for I sampai N Dari 0 sampai N Setiap kali looping Kita scan Masukin dalam Area data Posisi Buat mencari Index Kita mau cari K Ini ada Nggak Di dalam data Data itu Data risis Banyak N Kita harus For Kita harus Ulang terus Cari terus Selama Pas lama Datanya masih ada Belum habis Dan Belum ketemu Kayak gini Kalau dia Belum habis Dan belum ketemu Kita maju ke Index berikutnya I plus plus Kalau misalnya Sudah semua Artinya Berhenti Sekarang I nya ada Di angka Tertentu Kita mau tahu I nya itu Ketemu apa Enggak Caranya Kalau I nya Kurang dari N Artinya ketemu Berarti sebelum Datanya habis Dia sudah berhenti Kalau dia sudah berhenti Sebelum datanya habis Berarti ketemu Kalau dia keluar Berarti tidak ketemu Alias Return 1 Tinggal dipakai Demand program Kita scan NK nya Isi area Sebenarnya N Hitung posisinya Simpan di hasil Kalau hasil N1 Nggak ada Kalau else Berarti ketemu Print hasilnya Oke Kayaknya gitu aja Buat modul 10 Searching Semoga dapat dipahami Terima kasih Sampai jumpa Di modul berikutnya Sampai jumpa